Selain itu, Bambang Eka Cahyawidodo, ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Anies Muhemmin, nyatakan KPU telah melakukan pelanggaran prinsip kepastian hukum karena membiarkan Gibran Raka Buming Raka terus mengikuti tahapan Pilpres. Karena menurut ahli tim Anies Muhemmin, keputusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran. Yang diatur dalam PKPU sehingga keputusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran. Meskipun MK telah membuat putusan nomor 90 PUU 21-2023, KPU harus tetap mengubah peraturan KPU 19 terlebih dahulu untuk menyesuaikan syarat calon. Perubahan frasa dalam putusan mahkamah tidak bisa dipisahkan dari kedudukan mahkamah sebagai negatif legislator, sehingga putusan mahkamah harus dinilai setingkat dengan undang-undang yang memerlukan peraturan KPU untuk dioperasionalkan, terutama dalam peraturan KPU. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu Pasal 12, Pasal 13, Pasal 75 Undang-Undang Pemiliu, dan lebih jauh lagi harus mengacu kepada Pasal 231 Ayat 4 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. Peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum. Kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif, tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca putusan MK. Perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 2023-2023 yang telah sesuai dengan putusan MK telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon. Maka verifikasi terhadap Saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum nomor 19-2023. Tindakan ini, tindakan Komisi Pemerintahan Umum membiarkan Raka Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari verifikasi bakal pasangan salon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.